Ya kembali di Net News, pelawak kondang sekaligus politisi Nurul Komar diamankan polisi. Matan rektor Universitas Mohadi Setia Budi Kabupaten Berebes ini diduga terjerat kasus pemilikan surat keterangan lulus Pasca Sarijana dan Doktor Palsu. Pelawak sekaligus politisi Nurul Komar ditangkap oleh uniti Peter Satres Krimpores Berbes dirumahnya di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Senin petang. Komar ditangkap atas dugaan telah memasukkan surat keterangan lulus pendidikan S2 dan S3 sebuah universitas. Komar telah menggunakan surat tersebut sebagai kelengkapan berkas saat mendaftar untuk menjadi rektor di Universitas Mohadi Setia Budi Umus Berbes. Namun pada saat pihak universitas meminta ijasa asli S2 dan S3, Komar tidak bisa menunjukkan. Selainnya dari pihak perguruan tinggi itu mengirimkan surat kepada perguruan tinggi yang mengeluarkan surat keterangan tersebut. Dan jawabannya bahwa memang yang bersangkutan belum memperoleh gelar S2 dan S3 itu. Sementara itu tim penasehat hukum Komar tengah berupaya untuk meminta kepada polisi agar tidak dilakukan penahanan karena pertimbangan kesehatan. Kuasa hukum juga menegaskan ini hanya persoalan salah paham. Nah ini kesalahpahaman adalah bahwa pada kenyataannya orang suka menyebutnya sudah panggil gelar Pak Doktor. Gelar Pak Doktor, Pak Doktor, bahkan kamu sekolah ini sendiri. Pernah menyebutkan kecaraan, sebut tidak terpampang lebih sempat. Ada gelar dokter, itu tidak akan terpampang. Hingga selasa sore, Komar masih ditahan di Mapores Berbes untuk menunggu hasil check-up kesehatan. Pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh tim dokter dari Pores Berbes. Triwondo Saifulo melaporkan untuk NET.